Suara Warga Saat berkunjung ke Kedatuan Lu di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Ganjar Pranowo diberitahu soal aspirasi masyarakat Lu Raya yang telah diperjuangkan selama berpuluh tahun namun hingga saat ini belum tercapai. Aspirasi tersebut yakni Provinsi Lu Raya. Capres PDIP ini berjanji akan memperhatikan aspirasi tersebut, namun menurut hemat kami tidak ada ketegasan tentang pemenuhannya. Kata Ganjar sebagaimana dikutip dari Harian Palopo Pos bahwa, amanat reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat, katanya. Oleh karena itu Ganjar mengaku memperhatikan secara serius perjuangan rakyat Lu. Jika nanti mendapat amanah maka kita akan kaji bersama, kita dalami betul-betul apa yang menjadi harapan dan aspirasi warga. Sepanjang akan menjadikan kesejahteraan bagi rakyat maka sudah pasti akan kita perjuangkan, pungkasnya. Kalau sekedar kesejahteraan yang jadi ukuran, maka saat Ganjar masih menjadi anggota DPR RI yang membidangi soal pemekaran daerah Niscaya telah menyetujui berdirinya Provinsi Lu Raya. Sebab Lu Raya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah sebut saja nikel dan emas. Sekedar informasi isu Provinsi Lu Raya senantiasa mencuat pada momen-momen politik saat pemilihan gubernur. Hampir semua calon gubernur membicarakan soal itu. Dan setelah event Pilgub selesai maka isu tersebut kembali diam. Tapi baru di Pilpres kali ini saja, soal isu Provinsi Lu Raya mendapat porsi pembicaraan. Semoga isu ini tidak kembali tidur pula seusai Pilpres selesai dihelat. Salam